Tribuners pelatih Timnas Portugal, Fernando Santos, tidak peduli dengan kontroversi Cristiano Ronaldo bersama Manchester United. Meskipun kontroversi tersebut mencuat beberapa hari sebelum Piala Dunia 2022 berkulir, Fernando Santos berusaha untuk mendinginkan suasana squad Timnas Portugal jelang turnamen empat tahunan tersebut. Santos selalu menghormati apa yang dilakukan oleh Ronaldo di klub dan berusaha untuk tidak ikut campur. Ia menyebut bahwa tidak ada squad di Timnas Portugal yang mengomentari kewawancara Ronaldo tersebut, sebab mereka ingin menghormati keputusan pribadi CR7. Santos menegaskan kontroversi Cristiano Ronaldo dengan Manchester United tidak akan mempengaruhi dirinya ataupun Timnas Portugal di Piala Dunia 2022. Diketahui Ronaldo membuat geger jagad dunia maya akibat wawancara kontroversialnya dengan Pierce Morgat yang muncul pada hari Minggu 13 November lalu. Judugedor berusia 37 tahun itu sempat memancing amarah dari sisi pelatih, petinggi klub, rekan setim hingga fans Manchester United. Dalam pengakuannya, Ronaldo merasa dihianati oleh beberapa pihak yang tidak menginginkan dia di Manchester United. Ronaldo pun mengungkapkan bahwa ia tidak menghormati Eric Ten Hag sebagai pelatih The Red Devils. Ulah yang diperbuat oleh Ronaldo pun dikabarkan telah menjelar hingga ke squad Timnas Portugal jelang Piala Dunia 2022. Diketahui, squad Timnas Portugal untuk Piala Dunia edisi tahun ini juga dihuni beberapa pemain Manchester United seperti Bruno Fernandes dan Diogo Dalot. Rumor keretakan di squad Selecau Dasguinas pun menguat setelah muncul reaksi pertemuan Ronaldo dan Bruno Fernandes di kabar ganti jelang latihan Timnas Portugal. Bruno Fernandes hanya berjalan melewati Ronaldo yang sedang mengelurkan tangan untuk bersalaman. Entah tidak melihat atau sengaja, Fernandes tidak menyambut uluran tangan Ronaldo sebelum CR7 menepuk bahunya. Setelah itu, Fernandes baru menengok dan kemudian menyelam di Ronaldo. Akan tetapi, Joao Mario yang berada di dalam ruangan tersebut sudah memberikan klarifikasi terkait momen sebenarnya. Mario menyebut bahwa Ronaldo dan Fernandes hanya sedang bercanda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!